Hai inilah nasi malas ala dapur jemplon untuk mengetahui cara pembuatannya yuk kita tonton saja videonya Halo assalamualaikum sahabat dapur jemplon welcome back to my channel Selamat datang kembali ya di channel YouTube dapur jemplon apa kabar teman-teman semoga semuanya sehat ya Oke kita lanjut hari ini menu dapur jemplon adalah nasi malas Kenapa dinamakan nasi malas karena semua lauknya sudah dicampur menjadi satu hehehe Oke lah berikut bahan-bahan dan tutorialnya bahan utamanya ada setengah liter beras yang belum dicuci 100 gram filet atau dada ayamnya dan satu buah kentang sedangkan untuk bahan lainnya ini ada lima buah jamur kancing satu buah wortel tiga putih sose sapi dan satu ikat daun kucai sedangkan untuk bumbunya ini ada lima siung bawang putih satu buah bawang bombay dua buah capek merah besar ya satu ruas ibu jari jahe satu buah jeruk nipis garam satu sendok teh bubuk bubuk kaldu ayam satu sendok teh lada bubuk satu sendok teh ini ada kecap asin saus tiram kecap manis dan blue pen untuk menggongso bumbunya serta air secukupnya sekarang aku mau cuci dulu berasnya dan meracek semua bahan-bahan lainnya oke ini bahan yang tadi sudah dipotong-potong filetnya dipotong dadu seperti itu saja ya kalau kentang dan wortelnya juga sama dipotong kotak kecil-kecil seperti itu ini jamur dan sosisnya bawang putih bawang bombay dan jahe bawang putihnya dicincang kasar bawang bombaynya diracang kecil kalau jahenya digeprek saja ya ini cabai merah dan kok jahenya dipotong kasar seperti itu saja dan itu berasnya juga sudah dicuci kalau jeruk nipisnya nanti saja pakenya sudah siap semua ya yuk ke proses selanjutnya langkah pertama siapkan wajan bersih dan blue pen 2 sendok makan kemudian nyalakan apinya biarkan dulu blue pennya meleleh setelah blue pennya meleleh kemudian masukkan bawang bombay bawang putih dan jahenya ya adukkan kongso-kongso sampai taunya harum setelah bawang bombaynya harum kemudian masukkan ayamnya dulu ya ayam filetnya tadi gongso-kongso terus sampai ayamnya benar-benar bergongso rata setelah ayamnya tergongso rata dan baunya benar-benar wangi kemudian masukkan kentang dan wortelnya masukkan juga sosis dan jamurnya kemudian bumbu-bumbunya ya ada garam bubuk kaldu ayam dan lada bubuk aduk-aduk lagi sampai bercampur rata jangan lupa capek dan kucai nya kemudian kita kasih kecap manis satu sendok makan ya saurinya juga satu sendok makan saja kemudian kecap asinnya kira-kira setengah sendok teh saja ya soalnya tadi kan udah pakai garam nanti kalau kurang asin gampang bisa ditambah lagi kemudian diaduk-aduk lagi sampai bercampur rata setelah semua bahan bercampur rata kemudian kita matikan saja apinya ya tidak usah terlalu matang masaknya karena nanti masih dimasak lagi oke seperti ini ya jadinya tapi ini belum matang teman-teman ini masih setengah matang oke sekarang kita langsung ke tahap kedua ya ini beras yang tadi sudah aku pindahkan ke dalam wadah ya ke dalam mecikuk lalu tambahkan air secukupnya ya seperti kalau masak biasa kemudian masukkan bahan-bahan yang tadi ya lalu kita akan kucurkan jeruk nipisnya ya oke sekarang kita siapkan penanak nasinya ya kemudian kita masukkan perasnya nah kita akan masak seperti biasa oke nanti kita tunggu sampai lampu merahnya mati oke sepertinya sudah mendidih kita tunggu saja ya sampai matang kita tunggu sampai lampunya berubah warna nah lampu merahnya sudah berubah hijau itu tandanya sudah matang penasaran yuk coba lihat isi dalamnya wow mantap sudah matang ya teman-teman nah jadi seperti ini ya tampilannya nasi males ala saya untuk menyajikannya kita bisa tambahkan bawang goreng diatasnya oke lah selamat mencoba jangan lupa like subscribe komen dan bagikan terima kasih bye 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 bye